Nah ini mas, ini Pangeran Diponegoro itu Bung Karno di belakang sana Ini apalagi nih, ini pasti ada maknanya kan di dalam pendopo yang edukatif gitu ya Yang tujuannya untuk pendidikan, disini ada seorang pangeran disitu juga ada Ada foundivider gitu, ini ada maknanya gak nih dua-dua ini? Mau dijawab lengkap serius? Iya serius dong, masa gak baca tekstnya kayak ayam? Gini, saya melihat figur Pangeran Diponegoro ini sebagai sebuah tokoh yang serius di dalam mengikhtiarkan perjuangan melawan ketidakadilan Di zamannya Nah kebetulan beliau dulu salah satu tempat belajarnya adalah di Tegalsari Dimana Joglo ini ada Kan beliau itu 1780an lahirnya Joglo ini dibangun 1740an Jadi memang di tempat Tegalsari itu dulu tempat tokoh-tokoh pada masa itu belajar, kemudian hari jadi tokoh Ada Rongo Warsito, ada Sentok Rairo Dirjo, kayak Mojo dan lain-lain Tapi gini, kenapa Pangeran Diponegoro ini unik? Karena dia salah satu perjuangan melawan kolonialisme yang punya dampak panjang Jadi saya nempatkan ini di sisi timur Timur, oh iya timur nih ya Sisi timur dan Bung Hatta sama Bung Karno di sisi barat Ini orang Jogja sekali nih, timur mas kulon gitu Ada kompas nih, kompasnya di sisi timur dan di barat Dan Pangeran Diponegoro, singkatnya ya, kalau cerita panjangnya nanti terlalu panjang tapi singkatnya Perjuangan beliau itu berhasil membangun gerakan perlawanan melawan kolonialisme Ini satu dari sedikit pemberontakan yang bukan tentang tahta Satu sedikit pemberontakan bukan tentang mendapatkan perebutan diantara unsur-unsur yang ada di dalam kekuasaan kerajaan Tapi ini adalah melawan praktek-praktek penindasan, praktek-praktek pajak yang berlebihan kepada rakyat kebanyakan Karena itulah perlawanan yang Pangeran Diponegoro itu dipandang sebagai perlawanan orang yang akan menjadi ratu adil Yang ini kemudian diikuti oleh begitu banyak rakyat Gelorannya itu luar biasa Konsekuensinya Belanda itu kerepotan menghadapi perang ini Habis kas banyak waktu itu Habis kas banyak, apa yang terjadi? Habis kasnya banyak, sesudah itu dia untuk mengisi kasnya lagi Dia menerapkan politik tanam paksa Tanam paksa yang kemudian menimbulkan penderitaan yang luar biasa Yang kemudian di Belanda sendiri terjadi reaksi di parlemen Belanda dan lain-lain Memprotes atas tindakan yang tidak berperi kemanusiaan di kawasan Nusantara ini Lalu mereka muncul dengan kebijakan politik etis, politik balas budi Politik balas budi ini dengan membangun sekolah, dengan membangun kesehatan Irigasi dan lain-lain Nah kemudian dari situ muncul kelas terdidik Kelas terdidik inilah yang kemudian membawa Indonesia dalam perjuangan politik Partai politik dan lain-lain yang kemudian berujung kepada kemerdekaan Jadi hulunya pergerakan ini Muaranya muncul generasi baru seperti Soekarno-Hatta yang berujung kepada kemerdekaan Jadi ini di barat Makanya di sisi barat itu adalah Soekarno-Hatta dan generasinya Tidak akan mendapatkan kesempatan pendidikan kalau tidak ada politik etis Politik etis tidak akan muncul kalau tidak ada politik tanam paksa Politik tanam paksa tidak muncul kalau tidak ada perang Dipono-Goro Nah itu kira-kira sekuensnya Jadi pangkirin Dipono-Goro ini menjadi figur yang bisa dibilang salah satu cikal bakal Nah di dalam analisa itu namanya path dependence Satu peristiwa menyebabkan peristiwa berikutnya Peristiwa berikutnya Jadi ada keterkaitan Critical juncture segala macam lah itu Kira-kiranya Nah jadi saya meletakkan pangeran Dipono-Goro ini sebagai sebuah figur penting Yang bisa menggerakkan, dia pemimpin yang menggerakkan Kemudian apa yang dia kerjakan memiliki dampak jangka panjang 120 tahun sejak pertama kali diluncurkan pemerintahan baru kita merdeka Itu 120 tahun 18-20-25 Baru kita merdeka 19-45 Panjang gak menurut Mas Hanis? Kalau untuk umur manusia panjang Tapi kalau pakai utingan umur bangsa Enggak lah Ya tergantung mau dilihatnya berapa tahun gitu Tapi sebuah proses Dimana kita menyaksikan satu peristiwa itu Punya dampak yang panjang Karena itu jangan pernah ambil Jangan pernah sepelekan sebuah peristiwa Yang terjadi kapanpun Karena itu bisa berdampak kepada perjalanan kita ke depan Berarti state formation kita itu mulainya dari sini ya harusnya ya Mungkin Mungkin Saya belum sampai ke sana ya Tapi saya lebih melihatnya pada Betapa generasi seperti Sutomo Dewas Dekar Kemudian Ki Hajar Dewantoro Wahidin Sahrir Soekarno Atta Atta Natsir Rum Dan semuanya itu Itu adalah orang-orang yang dididik tahun 1900 ke atas Iya Dan itu tidak akan terjadi Kalau tidak ada kebijakan pada waktu itu pendidikan Kulitika etis ya Iya Nah jadi Ada rentetannya